Oke baiklah teman-teman bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel with Wali Motor Vlog Baiklah bareng channel aku lagi teman-teman ya Wali Motor Vlog oke Aduh Waduh Polisi tidur aku hajar teman-teman gak kelihatan itu Mudah-mudahan gak apa-apa ya Relaknya ini Untuk gak terlalu kenceng ya Nah ini banyak polisi tidur apa Semacam marka ya Diistilahkan menjadi Polisi tidur nih Kurang begitu kelihatan teman-teman ya Terutama bagi Pengendara mobil motor yang jarang lewat sini ya Seperti aku nih teman-teman Kalau gak apa gitu Bisa main terjang aja gitu Baru opening Udah dikagetin sama marka polisi tidur teman-teman Harus fokus dan konsen ya Baiklah teman-teman ini baru tadi Habis turun hujan ya Tapi gak terlalu gede sih Ya gerimis Makanya Kameranya tadi sempet aku Amankan dulu gitu ya Dan ini baru aku on lagi nih Di jalan ya Cuacanya Mendung-mendung kelabu nih teman-teman Nah kalau lagi dipakai Buat Kenceng gitu Anginnya enak Adem gitu Sepoy-sepoy Tadi sih cuacanya mendung teman-teman ya Jadi aku gak pake sarung tangan Tadi mendung Gak ada sinar matahari gitu Tapi pas nyampe sini Tadi mendung terus gerimis-gerimis halus ya Makanya aku gak pake sarung tangan Tapi ternyata sampe sini cuacanya panas nih Gak pake sarung tangan Lumayan terasa juga ya Oke teman-teman Aku mau beli bensin dulu ya Mau ambil kanan nih pelan-pelan Mumpung keliatannya gak ngantri Ah ya Ini cuacanya Cerah nih Aku mau pake sarung tangan juga nih Sekalian beli BBM teman-teman BBM teman-teman Gak BBM teman-teman Dibat Translator BBM teman-teman BBMT 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 oke teman-teman aku baru beli BBM ya bahan bakar minyak ya biar talib nih aku pakai pertalib kemarin-kemarin kayak Pertamax iya buat selingan ya ini aku ambil arah kanan ya nah disini udah mulai rame nih temen-temen mulai rame lalu lintasnya ya oke pas masjid hijau tuh ada masjid hijau temen-temen kelihatan kan nanti aku ambil kiri ya nyebrang jembatan lu yang di sisi kiri aku ada semacam sungai ya sungai irigasi gitu nah ada mobil yang putar balik hmm lagi musim durian temen-temen musim durian wangi ya oke ini di depan ada jembatan ya aku mau send ke kiri ya oke temen-temen aku cek nih lampu indikatornya masih selalu berkedip ya sering-sering cek lampu indikator kamera ya biar nggak sia-sia biar nggak sia-sia gitu rek rekodnya ya khawatirnya kameranya mati otomatis ya seperti yang sudah-sudah cuasanya adem banget nih temen-temen ya adem Alhamdulillah ya biarpun nggak panas sementing nggak hujan gitu loh hahaha ya sebetulnya sih ambil positifnya aja ya setiap sesuatu itu pasti ada hikmahnya ya temen-temen ya setiap sesuatu itu ada hikmahnya ya diambil positifnya dan syukuri aja temen-temen ya syukurin aja mau hujan mau panas ya intinya kita bisa memanfaatkan memanfaatkan situasi dan kondisi aja lah dimana saat musim hujan dan dimana saat musim panas gitu temen-temen banyak peluang ya apapun itu temen-temen mau mengerjakan apapun itu ya memang kadang-kadang ada kegiatan-kegiatan yang tergantung dari cuaca temen-temen ya tergantung dari cuaca ada yang memerlukan cuaca selalu panas ya khususnya untuk yang kegiatan-kegiatan yang memerlukan sinar matahari ya seperti jemur apa ya jemur padi jemur apalagi ya banyaklah kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan sinar matahari oke tapi ada juga yang membutuhkan hujan temen-temen yaitu para petani ya karena tanamannya jika kekurangan air juga akan mati temen-temen ya pada layu gitu cuman kalau terlalu berlebihan airnya juga bahaya juga merepotkan ya menyepotkan banjir ya intinya selalu bersyukur temen-temen ya Alhamdulillah lalu bersyukur ambil hikmahnya wah pulisi tidur nggak kelihatan oke aku santai slow-slow nah disini udah mulai banyak pulisi tidur nih ya udah banyak pulisi tidur jadi separuh-separuh justru malah bahaya yang seperti ini nih karena kadang-kadang orang ngindarin marka ya ngindarin marka pulisi tidur gitu sedikit kegeser ke kanan gitu ternyata sisi kanan ada mobil ada motor ya jadi senggolan nih seperti ini tuh sisi kiri kanan nggak ada mesti tidurnya di sisi kiri adanya ini disini sempet turun hujan nih sepertinya temen-temen ya kelihatan jalanannya basah ya ternyata memang hujannya nggak rata ya separuh-separuh oke ini masih di jalan kawasan mau menuju arah arah apa di daerah cadas ya temen-temen Oke di depan ada jembatan nih aku mau ambil kanan ya nyebrang kali ya lewat jembatan yang warna biru itu tuh Oke sen kanan pelan-pelan sen kanan pelan-pelan yu maju Pak terkadang nggak mau gantikan temen-temen ya padahal jalanan sempit gitu hehehe nggak mau gantian gitu tadi jalur aku arah aku mau dipotong aja temen-temen ya tapi masih bisa ya masih bisa jalan ya begitulah namanya di jalan temen-temen ya dinamikanya banyak yang penting ya selalu saling menghormati ya saling menghormati dan menghargai sesama pengguna jalan raya jalan umum gitu oke wah 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 mau kemana tuh orang kenceng banget loh tadi aku udah setian deket banget di belakang aku tuh oke ini aku mau mendahulimu mobil tubis tulisannya gede banget sepatan ya Wow banyak bangunan baru ternyata disini temen-temen ya tuh di sisi kiri bangunan api bumbang atau apa tuh ya banyak bangunan baru yang belum aku ketahui ternyata ini pembangunannya cukup sesat temen-temen ini mobil kenceng banget sih oke adem 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 nah banyak pada mancing ya ini aspalnya lumayan basah ya jadi ngering-nering sedap nih kalau ngering takutnya nyerosot temen-temen licin ya oke nah ini enak nih satu arah disini nih wow 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 nasik banget disini adem adem ya cuman jalannya agak sedikit bergelombang ya jadi kalau lagi kecepatan tinggi ya kayak naik kuda gitu adret-ajrutan hehehe ini jalannya paping blok yang sebelah ini dan lalu dilewatin oleh mobil-mobil besar ya terkadang jadi banyak yang pada rusak nih disini sebagian masih paping blok sebagian udah asfal ya oke aku ambil kiri kiri pelan-pelan nah di depan aku ambil kanan lagi nih oke oke teman-teman ini perjalanan juga udah lumayan panjang ya udah hampir setengah jam nih jadi khawatir baterainya lowbat lagi seperti tadi saat berangkat itu ada sebagian video yang gak ke upload teman-teman ya gak terekam gitu karena efek dari baterai lowbat lagi ya aja kekuatannya satu jam ya nah sampai disini teman-teman ya konten aku di sore hari ini ya jam 3 lewat 7 menit teman-teman ya sekarang jam 3 lewat 7 menit jam 3 sore nih udah berdekati pintu air 10 kota Tangerang terima kasih teman-teman tetap kompak selalu ya jaga kesehatan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayu and bye 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 selamat menikmati